Untuk mengetahui informasi terkini dari Arab Saudi sudah bergabung Jurnalis B-Universe, ada Wisnu Bagus, Selamat Sore Waktu Indonesia Wisnu, kita tahu bahwa tadi Jemaah Indonesia kan mendapatkan tasre Tapi sebenarnya tasre ini apa sih dan apa perbedaan mereka yang dapat tasre dan juga tidak mendapatkan tasre, khususnya untuk mengakses Raudho ini? Ya, terima kasih Tezan dan Pak Gendisa dapat saya laporkan bahwa tasre ini merupakan surat izin yang dikuatkan oleh otoritas Arab Saudi khususnya di Madinah tasre ini sebagai salah satu syarat untuk masuk ke raudho atau tempat ziarah makam Nabi seperti itu yang berada di kompleks Masjid Nabawi Sebenarnya ada dua hal yang bisa dilakukan Jemaah Indonesia untuk masuk ke raudho yang pertama melalui tasre yang dikuatkan oleh otoritas Madinah Udah ada satu lagi melalui aplikasi Nusuk Nah, dua hal ini bisa ditempuh bagi Jemaah Indonesia untuk mengakses ke raudho Seperti kita tahu, raudho adalah salah satu tempat mustajat di Arab Saudi selain di Kaabah di mana semua Jemaah di dunia termasuk Indonesia ingin sekali menyempatkan masuk ke raudho atau tempat makam Nabi Muhammad Rasulullah SAW Nah, kemarin telah ditegahkan oleh Pak Zainal Busakim bahwa seluruh Jemaah di gelombang pertama Indonesia mendapatkan izin atau tasre ke raudho sehingga dari sekitar 100 ribu Jemaah yang telah tiba di Madinah telah mendapatkan izin untuk bisa mengakses ke raudho Nah, selanjutnya dari sebagian dari 100 ribu itu sebagian besar atau 8 pekerja sudah memasuki Mekah di mana Jemaah Haji Indonesia sudah mulai mempersiapkan puncah haji untuk ada 3 area yang dipersiapkan pemerintah di menjelang puncah haji yang pertama adalah di Arafah, Musdaripa, dan Minah di mana dalam setiap wilayah tersebut terdiri dari 11 posko yang akan mengawal grup pergerakan Jemaah Haji Indonesia sehingga mereka dapat terlangi dengan optimal Demikian, Bejar Baik, terima kasih Wisnu atas informasi yang telah disampaikan Selamat tugas kembali Tetap jaga kesehatan Anda Wisnu San